Cluster Kementerian Intro Penambahan kasus positif COVID-19 Penambahan kasus COVID-19 berjalan paralel dengan bermunculannya kluster penularan baru. Semakin bertambah dan meluasnya kluster baru, semakin tinggi pula pertambahan kasus COVID-19. Mencegah dan menekan bertambahnya kluster-kluster baru dengan sendirinya juga berperan sentral dalam menekan penambahan kasus COVID-19, baik dalam skala harian maupun secara kumulatif. Ironisnya, upaya tersebut lebih mudah dinyatakan daripada dipraktikan. Faktanya, kluster-kluster baru belum juga berhasil dihentikan sehingga penambahan kasus pun terus berlangsung secara eksponensial. Yang lebih memprihatinkan ialah gejala munculnya kluster-kluster baru di sejumlah instansi pemerintah. Seperti dilaporkan baru-baru ini, sebanyak 932 kasus positif COVID-19 ditemukan di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kasus-kasus tersebut berasal dari kluster perkantoran khususnya di 30 kantor pemerintahan atau kementerian. Dari 30 kluster kementerian itu, menurut data dari Pemprov DKI Jakarta hingga kemarin pagi, kantor kementerian kesehatan menjadi kluster perkantoran terbesar dengan jumlah kasus positif COVID-19 yang mencapai 252 orang. Bukan hanya kementerian kesehatan, sebanyak 28 kantor kementerian atau lembaga pemerintah lainnya disebut pula dalam paparan data tersebut. Sebut saja, Litbang Kesehatan Kemenkes, Kementerian Perhubungan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jakarta, Kementerian Keuangan, dan bahkan Pasukan Pengamanan Presiden atau PAS Pampres. Bermunculannya kluster baru di kementerian dan atau lembaga pemerintah tersebut sangatlah memprihatinkan. Di lain sisi juga menjadi ironi di tengah upaya pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 yang belum berhasil dicapai pula. Lazim, jika publik memiliki ekspektasi bahwa lembaga pemerintahan menjadi model bagi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Artinya, publik tentu berharap bahwa kantor-kantor pemerintahan memberi teladan atas penerapan disiplin protokol kesehatan secara ketat, sehingga seluruh pegawai dan staff mereka terhindar dari penularan COVID-19. Nyatanya, ekspektasi tersebut tidak mudah diwujudkan oleh instansi pemerintah, tidak terkecuali Kementerian Kesehatan. Kantor Kementerian bahkan kini ikut menjadi salah satu epicentrum penularan virus mematikan tersebut. Dugaan adanya ketidakdisiplinan terhadap protokol kesehatan pun mengemuka. Pertanyaannya kemudian ialah, benarkah Kementerian-Kementerian tersebut telah alpa dalam mempraktikan protokol kesehatan yang selama ini justru mereka kampanyekan setiap hari? Jika benar, protokol apakah yang dilanggar? Apapun yang harus dilakukan agar kantor-kantor Kementerian itu tidak lagi menjadi kluster penularan? Kita sepakat jika ada yang mendorong agar fenomena tersebut di dalam melodis jauh. Penelitian khusus atau audit khusus atas terjadinya kluster-kluster di Kementerian kiranya dapat menghasilkan jawaban sekaligus catatan dan pelajaran tersendiri yang memperkaya studi kasus di era pandemi ini. Memang COVID-19 tidak memilih target dan korban. Siapapun juga tidak dapat luput dari serangan virus corona tidak terkecuali para pegawai dan pejabat di instansi pemerintah. Akan tetapi, jangan sampai kantor-kantor pemerintahan yang semestinya menjadi model pencegahan dan penanggulangan COVID-19 justru menjadi contoh buruk penerapan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!